Hai guys apa kabar jumpa lagi dengan saya Agus disini dan kali ini saya akan membahas bagaimana bila ada diantara kalian yang baru putus cinta ya ataupun baru aja gagal mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan dari kitanya ada niat untuk memiliki seseorang tersebut namun dari seseorang yang kita tujuh merasa kita hanya sebagai teman Hai mungkin pada penasaran ya gimana caranya ini ada langkah dari saya yaitu 7 cara agar kita bisa mempun dari seseorang itu pakai silap ya oke yang pertama adalah batasi interaksi kamu dengan dia ya Nah disini kenapa kita bilang bahwa kita perlu membatasi interaksi ataupun hubungan kita dengan seseorang yang akan kita lupakan yaitu karena kalau buat apa kita meneruskan berinteraksi kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang akan sebagai target kita yang kita lupakan bukannya berarti kita mengabaikan dia ya tapi itu demi kebaikan kita juga buat apa sih kalau kita mencintai seseorang tetapi bertepuk sepatangan nah kalau kita terus-terusan ketemu terus-terusan berinteraksi dengan dia otomatis niat kita untuk melupakan dia tidak akan tercapai seperti itu mungkin bila dia menanyakan kenapa tidak mau chatting ataupun menghubungi kamu ya bilang aja kalau saat ini saya ingin sendiri gitu saya ingin sendiri dan saya ingin menguangkan waktu saya untuk beraktifitas sendiri dulu seperti itu jadi yang pertama kita melakukan waktu untuk diri kita sendiri dan yang kedua kalau misalnya kita ditanya kita bilang untuk sebentar waktu jangan diganggu dulu nah yang kedua adalah paksa dirimu untuk bertemu dengan orang baru ya buat apa kalau kamu misalnya masih memikirkan dia sedangkan di luar sana banyak yang mengharapkan kamu dan kamu masih berharga kok di mata orang-orang di luar sana dan hanya jangan hanya terpaku dengan satu orang ini karena di luar sana kamu bisa memperluas perkaulan dengan teman-teman dan dari situ malah ada yang tertarik dengan kamu why not ya kenapa kamu mesti menunggu yang lama jadi sempatan nih buat kamu untuk mengupakan si dia nah langkah yang ketiga adalah kurangi interaksimu di media sosial ya kurangi keinginan kamu untuk berhubungan dengan yang namanya media sosial sebab apa bila kamu terus-terusan kepo ya istilahnya dengan status dia dengan chatting dari dia atau apa yang dilakukan saat ini usahakan sekarang mulai turun ya mulai kurangi bahkan harusnya tidak perlu ya karena dengan kamu tetap stalking ingin tahu tentang dia itu akan membuat kamu semakin merat untuk melupakan mantan kamu melupakan seseorang yang ingin kamu kamu tidak perlu memblokir chatting dengan dia ya kamu tidak perlu memblokir akunnya dia cukup kamu unfollow aja kamu unfollow aja jadi dia tidak akan kelihatan di timeline kamu aktifitas dia tidak tidak perlu tidak perlu kelihatan dan ini sangat lumayan trik yang cukup gitu ya bagi kelanjutan siasat kamu ataupun niat kamu untuk melupakan dia nah yang keempat adalah batasi intensitas chat kamu dengan dia tidak kenapa harus dibatasi ya karena buat apa kalau kamu masih mengobrol sama dia di chatting yang tentunya akan membawa perasaan kamu semakin susah melupakan seorang yang tidak mencintai kamu lho bila dia mencintai kamu nggak apa-apa kamu terus ya tapi kalau dia sudah berusaha melupakan kamu ataupun bahkan tidak menerima cinta kamu ya why not mulai berangsur-angsur jauhi ngobrol atau chatting ya bukan berarti kita nggak boleh balas ya ketika dia chatting kita atau hanya mengucapkan salam ya tetap kita balas itu tapi hanya sebatas teman nah kalian juga ini yang kelima ya bila dia menolakmu bukan berarti ada yang salah dalam diri kamu ya maksud saya sih seperti ini bila dia menolak kamu kamu jangan merasa diri kamu tuh tidak berharga ya di hadapan dia come on this is world ini adalah dunia dan kita tidak perlu sempit untuk berpikir ya kita perlu banyak menambah pergaulan wawasan dan kamu tidak sendirian masih banyak kok di luar sana yang mungkin setelah kamu ketemu dengan kamu mungkin Tuhan telah mempersiapkan yang lebih baik ya kamu dilepaskan dari dia yang mungkin ada sesuatu yang rencana yang lebih indah dari hal ini kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri dan terimalah dengan ikhlas mungkin diri kamu ini bukan tipenya dia karena setiap orang itu punya tipe ataupun target dari mereka itu yang berbeda-beda dan tentunya kamu jangan merasa pesimis jangan merasa kurang percaya diri ya karena justru dengan ini ini membangkitkan motivasi kamu ke depan nah ini yang ketujuh ya bersikaplah terbuka bersikaplah jujur terhadap dirimu sendiri nah kenapa saya bisa bicara seperti ini karena tentunya kita akan susah untuk melompokkan seseorang bila kita masih berbohong pada diri kita sendiri ya Anda tidak perlu membohongi diri anda sendiri saya akan ambil yang tadi ya Hai nah kamu boleh saja mengakui bahwa kamu itu ada punya perasaan dengan si dia ya seseorang yang jadi targetmu itu tapi tentunya dengan ini akan meringankan keinginan kamu meringankan rasa move on ya menghilangkan niat kamu untuk move on dari dia setidaknya dia sudah tahu apa yang terjadi ya setidaknya udah tahu udah berbicak ya udah mengetahui bahwa kamu punya perasaan ke dia ini yang terakhir ya ini yang terakhir yang paling penting dari semuanya ya semua dari enam hal yang tadi yang sudah saya bicarakan ini yang paling penting yang nomor 7 yaitu berdoa berdoa kepada Tuhan minta kepada Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar baik yang sesuai dengan kriteria kamu kemudian jangan hanya berdiam diri tetap kita carikan solusi ya maksud saya nanti di luar sana kemungkinan kalau misalnya kamu memperluas interaksi dengan siapapun bisa bertemu dengan orang banyak nah disitulah kunci sukses bisa jadi kita tidak tahu salah satu dari orang-orang luar sana yang jadi jodoh kita oke itu sekian dari saya itulah 7 hal yang yang perlu kamu coba ya mudah-mudahan berhasil dan saya hanya sifatnya memberikan saran ya boleh dilakukan boleh tidak namun mudah-mudahan ini setidaknya mampu mengurangi kegalauan perasaan ya atau 7 cara untuk melupakan seseorang dalam hidup Oke guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen Oke see you guys bye bye